Berikut hasil pertandingan seri A 2023-2024 beserta daftar kelas main, daftar top score, daftar top assist, dan daftar top green sheet sementara Dan berikut hasil pertandingan seri A pada pekan ke-23, hari Sabtu, 3 Februari 2024 Empoli bermain imbang 0-0 versus Genoa Udinese bermain imbang 0-0 versus Monza Hasil pertandingan hari Minggu, 4 Februari 2024 Frosinone kalah, 2-3 versus Aceh Milan Bolokna menang, 4-2 versus Sassuolu Kelas main sementara seri A Peringkat pertama Inter Milan dengan 54 poin Peringkat 2 Juventus dengan 53 poin Peringkat 3 Aceh Milan dengan 49 poin Peringkat 4 Atalanta dengan 36 poin Di zona degradasi Peringkat 18 Kagliari dengan 18 poin Peringkat 19 Empoli dengan 17 poin Peringkat 20 Salernitana dengan 12 poin Daftar top score seri A Lautaro Martinez dari Inter Milan dengan 19 gol Vlahovic dari Juventus dengan 12 gol Olivier Giroud dari AC Milan dengan 11 gol Matthias Sol dari Frosinone dengan 10 gol Daftar top asis seri A Olivier Giroud dari AC Milan dengan 8 asis Marcus Turam dari Inter Milan dengan 7 asis Paul Dibala dari AS Roma Philippe Anderson dari Lazio Mkhitaryan dari Inter Milan Dekete Lair dari Atalanta dengan koleksi 6 asis Daftar top clean seat seri A Jan Sommer dari Inter Milan dengan koleksi 13 clean seat Wocek Sesni dari Juventus dengan koleksi 11 clean seat Vanja Safik dari Torino dengan koleksi 10 clean seat Pro Fedel dari Lazio Di Gregori dari Monza dengan koleksi 8 clean seat Dan berikut jadwal seri A pada pekan ke-23 Jadwal hari Minggu 4 Februari 2024 Torino VS Salernitana Pukul setengah tujuh malam Waktu Indonesia Barat di Grande Torino Stadium Napoli VS Verona Napoli VS Verona Pukul 9 malam Waktu Indonesia Barat di Diego Armando Maradona Stadium Jadwal hari Senin 5 Februari 2024 Atalanta VS Lazio Pukul 00.00 ini hari Waktu Indonesia Barat di Gewi Stadium Inter Milan VS Juventus Pukul 02.45 dini hari Waktu Indonesia Barat di San Siro Stadium Jadwal hari Selasa 6 Februari 2024 AS Roma VS Cagliari Pukul 02.45 dini hari Waktu Indonesia Barat di Olimpiku Roma Stadium Terima kasih sudah menonton Pukul 01.45 Ian